Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Mbah Ong Sobra Yoga Sindi dan Sinta di kesempatan pagi ini ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kondisi Sindi saat ini dan menurut menurut saya kondisi Sindi saat ini tidak membaik atau semakin memburuk ya teman-teman Sindi sudah enggak mau tidur di kamar yang biasa dititurin dikasih minum obat tadi pagi juga enggak mau disuruh makan enggak mau jadi Sindi dari pagi sampai ini sudah jam 8 belum mau makan ya sini padahal tadi sudah dipancing-pancing juga si Sinta pura-pura makan tetapi Sindi tetap enggak mau makan dia semakin kelihatan murung seperti memikirkan sesuatu dan itu saya tidak tahu ya Sindi ini sedang memikirkan apa ngalamunin apa diajak bicara sudah tidak mau nyaut lagi benar-benar sudah dia memisuk tanpa ada satu katapun yang keluar dari mulut si Sindi ini teman-teman kemarin sore kami sudah ke makam mencari getah kamboja tetapi ternyata di makam itu tidak ada pohon kamboja yang dimaksud oleh sosok yang menyuruh kami jadi eh pohon kamboja nya kami akan harus yang tangkai nya ke arah barat tetapi sudah saya puterin di satu kuburan itu saya tidak mendapatkannya jadi mungkin memang belum saatnya Sindi ini sembuh ya nanti kita akan mencoba berusaha lagi untuk menyembuhkan dengan Sindi apapun caranya Insya Allah akan kami lakukan yang penting Sindi cepat sembuh sindik dipanggil sudah enggak mau nyaut lagi intinya dari tadi pagi kami sahur Sindi ini sudah begini terus disuruh tidur di kamar sudah enggak mau dipanggil sudah enggak nyaut sudah enggak merespon saya juga bingung dikasih boneka yang biasa buat mainan juga tidak mau coba sih nah ambilin bonekanya yang Doraemon jujur ya teman-teman saya sangat bingung dengan keadaan Sindi sekarang perbannya sih sudah kami buka ya semalam itu tinggal sedikit buat nutupin luka saja Sindi 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 Asi boneka itu boneka nya itu Sindi hanggang musa nang bata na boneka itu enggak mau ya kita ke rumah sakit lagi ayo ini ya teman-teman jadi mungkin nanti kalau si Sindi Sindi masih seperti ini saya akan membawa Sindi ke rumah sakit lagi untuk mengecek kesehatannya barangkali ada penyakit lain di dalam kepala Sindi ataupun di tubuh Sindi yang mengakibatkan Sindi seperti ini Cinta Coba dilus-lus kepalanya disuruh tidur bareng dengan Sinta sekarang sudah enggak mau ininya pengennya sendiri terus di kamar di kamar ini terutama semalam juga ditemani Sinta tidur di sini nggak mau ya Sin di selamat menikmati 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 ya Mungkin sudah sedih melihat keadaan Sindi seperti ini ditambah lagi mungkin saya teringat dengan komentar-komentar teman-teman yang selalu menyedutkan si Sinta Jadi mungkin dia merasa bersalah Tadi juga sempat ngomong Katanya Pengen pulang saja karena disini ngerepotin saya Padahal itu semua Enggak ngerepotin kamu Kamu malah disini Sangat Bercasa karena dengan adanya kamu Kamu bisa membantu saya Merawat sindi Dengan adanya kamu sindi semakin normal Dengan adanya kamu sindi Bisa solawatan Misalnya ini bisa semuanya Jadi kamu disini Sangat berarti buat saya Dan sindi Jadi kamu jangan pernah Berpikiran Kalau kamu disini ngerepotin Itu salah, kamu gak ngerepotin sama sekali Dan saya Sangat beruntung bisa bertemu dengan Kamu sindi Karena kehadiran kamu sangat berarti Buat saya pribadi Dan mungkin buat sindi juga Mungkin dalam hati sindi ini juga Sebenarnya Sangat sayang dengan kamu Mungkin dalam hati sindi juga Sekarang dia sedang berkata Sudahlah Sintai jangan menangis Saya gak apa-apa Cuman ini saya yakin Ini bukan kemauan sindi Ini bukan Sindi yang sebenarnya Mungkin sindi sedang Ya gak tau lah intinya Ini bukan sindi yang sekarang ini ya teman-teman Jadi kamu gak usah sedih Gak usah nangis Sedih boleh tapi gak usah nangis Ya Gak usah diingat-ingat Apakah kamu ingat orang tua Ingat ayah Ya Gak usah diingat-ingat Nanti kalau sudah waktunya Ayah kamu Pulang Ya pasti dia akan menemui kamu Mungkin untuk saat ini Ayah kamu Belum sadar Ya Saya tau apa yang Kamu rasakannya Mungkin kamu sangat sedih Dengan Ketidakadilan orang tua kamu Karena orang tua kamu Baratnya tidak mengakui kamu Tapi di saat ini kamu Bukan untuk memikirkan itu dulu Kita pikirkan sini dulu ya Kamu sayang sama sini Sayang Sayang kedua orang tua Nah kalau sayang dengan kedua orang tua Kamu cukup doakan saja Biar kedua orang tua kamu Baik-baik disana Cekinya lancar Dan Ingat dengan kamu Ya Dan jangan lupa juga Doakan sindi Biar cepat sembuh Cepat normal Cepat sadar Dan sekali lagi Saya ucapkan ya Saya ini sangat berterima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada kamu Sinta Kehadiranmu ini Terima kasih 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 Terima kasih